Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah Zulkarnain Raja Saleh yang membangun tembok Ya'jud dan Ma'jud Mungkin dari kita ada yang pernah membaca kisah Zulkarnain Kisahnya yang spektakuler termaktub dalam Al-Quran Tapanya dalam surat Al-Kafi diantaranya yaitu perjalanannya berkeliling dunia Mencari Ainul Hayat dan membuat tembok Ya'jud dan Ma'jud Zulkarnain adalah julukan seorang raja yang disebutkan di dalam kitab Al-Quran Seperti Imam Bakhir pernah berkata Zulkarnain bukan seorang nabi Melainkan ia adalah hamba yang soleh dan dicintai Allah SWT Di dalam Al-Quran telah diuraikan cukup detail mengenai sifat-sifat utama Zulkarnain Ia adalah pribadi bertahwid dan bertakwa Serta menjunjung tinggi nilai-nilai belas kasih dan keadilan Seperti diterangkan Al-Quran Ia mempunyai tiga ekspedisi besar Yaitu perjalanan ke bumi belahan barat, timur hingga akhirnya Ke daerah-daerah yang terdapat barisan pegunungan Ia senantiasa berhadapan dengan berbagai kaum pada setiap ekspedisinya Kisahnya selalu disangkut pautkan dengan bangsa Ya'jud dan Ma'jud Bangsa yang dipercaya akan turun ke bumi saat hari kiamat nanti Dan melawan Nabi Isa di Bukit Tursina Dalam kisahnya Zulkarnain telah membangun tembok besi yang tinggi Untuk melindungi kaum lemah dari serangan Ya'jud dan Ma'jud Kisah perjalanan-perjalanan Zulkarnain berikut ini Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Kafi ayat 83 sampai dengan 98 Berikut adalah kisah-kisah yang ditanyakan oleh Rabi Yahudi kepada Rasulullah Muhammad SAW Yang diwahyukan melalui Malikat Jibril kepadanya Zulkarnain melakukan perjalanan ke arah barat Di sana ia melihat matahari terbenam di dalam laut yang memiliki lombor berwarna hitam Di sana pula ia melihat sekelompok umat yang beragama Kemudian Allah SWT memerintahkannya Boleh untuk menghukum atau mengajarkan agama kepada umat ini Mereka akan bertanya kepadanya Muhammad tentang Zulkarnain Katakanlah aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya Sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepadanya di muka bumi Maka dia pun menempuh suatu jalan Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenamnya matahari Dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam Dan dia mendapati di situ segolongan umat Kami berkata Hai Zulkarnain Kamu boleh menghukum atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka Berkata Zulkarnain Adapun orang yang aniaya Maka kami kelak akan mengazabnya Kemudian dia kembalikan kepada Tuhannya Lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang tiada taranya Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh Maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan Dan akan kami titahkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah-perintah kami Quran Surat Al-Kafi ayat 83-88 Perjalanan berlanjut Berikutnya Zulkarnain pergi ke arah timur Ia lalu menemukan umat lain yang sangat miskin Begitu miskinnya mereka tidak bisa melindungi diri mereka sendiri Dengan tempat untuk berteduh dari sinar matahari Kemudian dia menempuh jalan yang lain Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari sebelah timur Dia mendapati matahari itu menyinari segolangan umat Yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari itu Demikianlah dan sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya Al-Kafi ayat 89-91 Ini adalah kisah yang paling spektakuler Karena setelah melanjutkan perjalanan kembali Sampailah ia di daerah pegunungan Di antara dua gunung ia menemukan suatu kaum yang tidak ia mengerti bahasanya Umat itu meminta tolong kepada Zulkarnain untuk membuat pembatas untuk menghalau dua kelompok umat perusak Yakjud dan Makjud Mereka lantas menjejikan bayaran kepada Zulkarnain jika telah selesai membuat dinding pembatas tersebut Akan tetapi Zulkarnain menolak bayaran dari mereka Pada akhirnya Zulkarnain memberikan syarat kepada mereka untuk membantu ia dan pasukannya dalam membangun dinding pembatas tersebut Menurut riwayat Zulkarnain akhirnya berhasil membangun dinding berupa potongan-potongan besi Yang disusun sama rata dengan kedua gunung Kemudian dituangkan tembaga panas ditumpukan besi tersebut Kemudian ia pun mengatakan bahwa kedua bangsa perusak itu tidak akan bisa mendaki atau melubanginya Sampai waktu yang telah dijanjikan oleh Allah Tembok itu akan berlubang dan runtuh Kemudian Yakjud dan Makjud akan keluar dari celah tersebut seperti air bah Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung Dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraannya Mereka berkata Hai Zulkarnain Sesungguhnya Yakjud dan Makjud itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka Zulkarnain berkata Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepada aku terhadapnya adalah lebih baik Maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka Berilah aku potongan-potongan besi Hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu Berkatalah Zulkarnain Tiuplah api itu Hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api Dia pun berkata berilah aku tembaga yang mendidih Agar ku tuangkan ke atas besi panas itu Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa pula melubanginya Zulkarnain berkata ini dinding adalah rahmat dari Tuhanku Maka apabila sudah datang janji Tuhanku dia akan menjadikannya hancur luluh dan janji Tuhanku itu adalah benar Quran Surat Al-Kahfi ayat 92 sampai 98 Namun demikian hingga kini tidak diketahui secara persis di daerah mana keberadaan dinding tersebut Al-Hafiz Ibnu Qasir Rahimahullah juga menyebutkan sebuah kisah tentang Khalifah Al-Watsik Yang Conan mengirimkan sebagian utusan untuk meneliti dinding tersebut Namun ia menyebutkan riwayat ini tanpa sanat yang jelas Menurut sebuah riwayat dari Ad Salabi dari Ali Zulkarnain pernah mencari Ainul Hayat Air kehidupan dengan didampingi Nabi Khaydir Zulkarnain adalah seorang raja yang disegani dan ditakuti orang di seluruh dunia pada zamannya Ia juga raja yang sangat taat kepada Allah Sehingga oleh Allah ia diberi pendamping seorang malikat yang bernama Rafa'il Sebab ia terus bersama malikat membuatnya selalu bertanya tentang dunia dan akhirat Malikat Rafa'il pun lalu mengatakan bahwa sebenarnya Allah SWT menciptakan di bumi Ainul Hayat Siapapun yang minum air itu maka ia tidak akan mati sampai hari kiamat Atau jika ia memohon kepada Allah SWT untuk dimatikan Menurut Ibnu Khaydir, Zulkarnain hidup di masa Nabi Ibrahim Atau 2000 tahun sebelum masa Alexander Agung orang Makedonia, Yunani Dalam kitab Al-Bidayah Wannihaya Ibnu Khaydir juga menuliskan bahwa Nabi Khaydir adalah menterinya Dan pergi haji dengan berjalan kaki Dari Azraqi, bahwa Zulkarnain melakukan tawaf dengan Nabi Ibrahim kemudian melaksanakan korban Al-Azraqi menyebutkan bahwa Raja Zulkarnain beragama Islam atas ajakan Khalilullah Ibrahim AS Dan pernah melakukan tawaf di Kaabah bersama Nabi Ismail Direwayatkan dari Ubayt bin Umair dan anaknya Abdullah dan lainnya Bahwa Zulkarnain melakukan ibadah haji dengan jalan kaki Ketika Nabi Ibrahim mengetahui kehadirannya, ia menemuinya Mendoakannya dan meridoinya Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menundukkan untuk awan yang bisa membawanya kemana saja ia mau Dari semua kisah tersebut di atas menjadi refleksi betapa Zulkarnain adalah seorang mu'min sejati Ia bertauhid, menyayang, dan tidak menyimpang dari jalan keadilan sifat-sifat tersebut Membuatnya mendapat perhatian khusus dari Allah subhanahu wa ta'ala Kisah Zulkarnain melukiskan tenang contoh seorang Raja Saleh yang diberi kekuasaan di bumi Meliputi belahan timur dan barat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Segenap manusia tunduk pada kekuasaannya Meski demikian, Zulkarnain tetap menjadi orang yang beriman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hal ini tergambar ketika dia membangun tembok yakjud dan makjud Zulkarnain berkata ini tembok adalah suatu rahmat dari Tuhanku Maka apabila sudah tiba janji Tuhanku, dia pun akan menjadikannya rata dengan bumi hancur lebur Dan janji Tuhanku itu adalah benar Quran Surat Al-Kafi ayat 98 Syekh Yusuf Qardawi mengatakan Ada tujuan tersendiri mengapa Allah subhanahu wa ta'ala meriwayatkan kisah Zulkarnain dalam Al-Quran Salah satunya adalah sebagai contoh dan pelajaran kepada seluruh umat manusia di bumi Agar mereka tidak sombong dan angkuh ketika memiliki kekuasaan yang besar di tangannya Apalagi dengan kekuasaannya tersebut, ia menyepelekan dan mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Sesungguhnya kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal Quran Surat Yusuf ayat 111 Demikianlah kisah Zulkarnain, Raja Saleh yang membangun tembok yakjud dan makjud Wallahu'alam bisawab semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh